Halo youtuber, nah di video kali ini gue pengen berbagi trik kapan waktu yang pas untuk mengopet video agar viewernya meningkat atau meledap ya. Oke bagaimana caranya, simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di air channel dan gimana kabar kalian? Gue harap kalian baik-baik aja dan slow chat ya tentunya dan banyak tweet, amin. Oke, di video kali ini gue pengen berbagi sedikit trik untuk kalian para youtuber pemula bagaimana cara mendapatkan view dan subscriber agar semakin meningkat dan mendapatkan hasil yang lumayan. Nah, disini gue pengen berbagi trik dan pengalaman gue sendiri ya bagaimana cara gue melakukan atau mendapatkan semua itu dengan ya menurut gue udah lumayan ya walaupun gue termasuk. Karena gue ini termasuk sejauh youtuber pemula jadi mendapatkan view yang segini juga udah lumayan. Oke, tapi sebelum kita masuk ke video selanjutnya atau ke penjelasan selanjutnya, gue pengen dukung dari kalian dengan cara gitu mau subscribe yang ada di bawah ini dan loncengnya dukungnya agar kalian gak ketinggalan setiap kali gue upload video terbaru guys. Oke, buat kalian yang udah, terima kasih. Nah, jadi youtube tuh sudah memberikan analitik ke kita bagaimana cara kita untuk mendapatkan view dan subscriber yang lumayan, yang ingin kita raih atau yang ingin kita dapatkan. Gak munafik buat kita yang pasti menginginkan view dan subscriber yang ingin kerja. Semua youtuber pasti membutuhkan itu dan ingin mendapatkannya, tapi kita perlu tahu triknya bagaimana. Nah, pengalaman gue ternyata youtube tuh membuat sebuah analitik yang sangat bermanfaat untuk kita gunakan. Seperti yang bakal gue gilasin ini, jadi kalian hatikan baik-baik jangan sampai ada yang terlewat. Oke, jadi di youtube sendiri tuh khususnya di analitik membuat sebuah analitik agar kita tahu kapan waktu yang pas untuk upload video kita yang ingin kalian unggah di youtube itu sendiri. Jadi, khususnya di channel kalian ya, untuk supaya channelnya tahu kapan waktu yang pas untuk di upload. Oke, kita langsung masuk aja ke analitik agar ke youtube studio-nya ya. Nah, kita sudah masuk ke youtube studio-nya. Ini dashboard-nya ya, ini tampilan awal. Nah, untuk kita mengetahui analitiknya dan mengetahui kapan waktu kita yang pas untuk upload video ke youtube, kita masuk ke lihat lebih banyak guys. Ini semua bermanfaat banget ya menurut gue, karena ini kita bisa lihat perkembangan channel kita, baik subscriber, view, berapa menitnya, juga tiap harinya ini terus berjalan dengan sendirinya. Oke, disini ada penayangan real time. Kita masuk aja ke penayangan real time-nya ya. Nah, setelah itu disini kita baca. Disini penayangan real time 48 jam. Nah, disini juga kita bisa lihat di 7 hari terakhir, 28 hari terakhir, dan seterusnya guys. Nah, setelah itu disini ada estimasi berapa kali ditonton 26 ribu. Nah, di 26 ribu ini yaitu ini 2 hari ya, 48 jam. Disini dari minggu 8 Desember sampai 10 Desember. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Nah, disini sudah kelihatan di daerah sini adalah seberapa banyak view yang kita dapatkan, dan di sebelah sini, di bawahnya adalah waktunya atau tanggal ya. Oke, kita langsung aja. Nah, di pukul ini jam 7 sampai jam 8. Di tanggal 8, tanggal 8 bulan 12, kita atau channel gue mendapatkan 688 view yang ini yang tinggi ini ya. Nah, setelah itu kita lihat disini yang puncaknya ini ya, yang paling lancip. Nah, disini tanggal 8 juga masih dan pukul 22 sampai 23. Kita atau channel gue mendapatkan 902 view. Oke, dan kita lihat view yang kecil ini. Jam 4 sampai jam 5, gue cuma mendapatkan 5 map 207 view. Ini kecil banget ya. Nah, disini sebelahnya juga jam 3 sampai jam 4, gue mendapatkan 235 view. Nah, kita perhatikan guys. Nah, ini dan ini sama. Kita lihat jamnya 215 view di jam 4 sampai jam 5. Kita bisa lihat juga sama kan. Nah, itu kita bisa lihat. Dan yang ini pukul 2 jam 2 sampai jam 3 siang ya. Oh iya, maaf. Sebelumnya ini tuh YouTube waktu itu kemarinnya itu lagi error ya. Jadi, ini nggak usah dipeduliin. Nanti juga naik sendiri. Udah karena udah seharian lebih ini naik turun-naik turun terus ya. Jadi, kita perhatikan yang ini ya. Kita perhatikan di sekitar sini yang paling nggak efektif ya. Oke, dari sini kita bisa baca bahwa di jam 4 sampai jam 5 kita dilarang untuk menonton karena itu lagi sepi-sepinya ya. Karena subscriber kan lagi padang nggak aktif. Sayang banget kalau misalnya kalian upload video dan gede yang nonton kan. Nah, jadi kita bisa simpulkan kalau di jam 2 malam sampai jam 7 siang pagi ya. Kita dilarang untuk, gue sendiri ya di channel gue dilarang untuk mengupload video karena besar kemungkinan view-nya akan sepi. Oke, itu yang pertama ya. Ini yang dilarang upload. Nah, ini yang harus kita lakukan waktu yang pas untuk kita upload itu yaitu kita lihat posisi puncak-puncaknya ya. Nah, di sini jam 2, jam 22, pukul 22, sampai pukul 23, gue mendapatkan 902 view. Dan yang ini, ini juga puncaknya lumayan ya, 953 di pukul yang sama, di jam yang sama ya. Dan kita lihat, mulainya view menaik itu dari jam berapa. Nah, kita bisa lihat dari jam 7 sampai jam 8, itu kita mendapatkan 745 sampai pukul 00.00 sampai 01.00 masih efektif ya di channel gue ini. Jadi, ini bisa diartikan bahwa efektifnya channel gue itu dari jam 8 malam sampai jam 1 malam. Itu waktu yang efektifnya. Nah, kalian bisa lihat bagaimana cara melihat waktu yang pas untuk kalian upload di channel kalian masing-masing ya. Bagaimana? Mudah kan? Oke, seperti itu bagaimana menurut kalian? Semoga bermanfaat buat kalian dan jangan lupa coba dan praktekkan. Semoga channel kalian berhasil dan kalian mendapatkan view dan subscriber yang kalian inginkan. Semoga channel kalian berkembang dan... Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!